Salam para kesatria, Taukah kamu, Pyongyang, ibu kota Korea Utara, dulu pernah disebut sebagai Yerusalem dari Timur. Kota ini sempat menjadi pusat misionaris protestan di Asia Timur, tetapi sekarang malah lebih dikenal sebagai kuburan para misionaris. Bagaimana bisa terjadi perubahan yang sangat drastis? Yuk kita bahas bersama sejarah kekristenan di Pyongyang yang kaya. Dari masa cahayanya hingga masa kelam. Mungkin sebagian besar dari kita sudah akrab dengan fakta jika Korea Selatan adalah salah satu negara di Asia dengan populasi Kristen yang besar. Umat Katolik bahkan pasti mengenal Santo Andreas Kim Taegon, seorang imam Katolik pertama dari Korea. Tetapi ada satu fakta unik yang jarang diketahui, Pyongyang, bukan Seoul, yang dulu dijuluki sebagai Yerusalem dari Timur. Mengapa Pyongyang? Pyongyang adalah salah satu kota tertua di Korea, pernah menjadi ibu kota kerajaan kuno seperti Gojoseon dan Goguryu. Kota ini terus diunis sepanjang zaman hingga dinasti Joseon menguasai Korea meskipun bukan sebagai ibu kota. Kekristenan khususnya gereja Katolik Roma pertama kali masuk ke Korea pada abad ke-17 melalui kekaisaran Tiongkok. Sayangnya perkembangan agama ini tidak mudah. Pada tahun 1787, Raja Cheongjo mengeluarkan larangan terhadap agama Kristen yang mengakibatkan penganiayaan terhadap para pengikutnya. Dalam kondisi yang sangat sulit, umat Kristen harus bertahan hidup dan beribadah secara sembunyi-sembunyi. Namun, situasi ini mulai berubah pada abad ke-19, yaitu ketika kerajaan Korea mulai membuka diri terhadap dunia barat. Pada tahun 1884, datanglah seorang misionaris presbiterian dari Amerika Serikat bernama Horace Newton Allen. Aktivitas misionarisnya ini tetap harus dilakukan serah diam-diam ya, karena saat itu Raja Gojong masih melarang kedatangan misionaris. Makanya, dia memiliki kedok sebagai seorang dokter dan diplomat. Peluang besar muncul saat terjadi kudita Gapsin. Pangeran Min Yung Ik, keponakan dari Ratu Min, terluka parah dalam kudita tersebut. Dr. Allen, meskipun ditentang oleh para tabib kerajaan, dipercaya untuk merawat sang pangeran. Dan akhirnya, pangeran Min menjadi sembuh. Berkat keberhasilan ini, Dr. Allen akhirnya mendapatkan izin untuk membuka rumah sakit yang diberi nama Gwang Ye Won, yang nanti diubah namanya menjadi Che Jung Won. Rumah sakit ini sekaligus menjadi cikal bakal sebuah sekolah kedokteran barat pertama yang didukung oleh gereja presbiterian Amerika Utara. Dan dengan kedekatannya dengan keluarga kerajaan dan kemampuan diplomatiknya, Dr. Allen berhasil mendirikan sebuah pusat misi di Busan pada tahun 1889. Faktanya, misi ini juga didukung oleh pemerintah Amerika Serikat. Dari senilah dimulai era penginjilan baru di Korea. Sebelum kita lanjutkan pembahasan bagaimana Pyongyang menjadi pusat kekristenan, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol supertanks. Pada awal abad ke-20, menjadi masa keemasan bagi kekristenan di Korea. Setelah bedirinya pusat misionaris di Busan, muncul pusat-pusat misi lainnya, tidak hanya dari gereja presbiterian, tapi juga dari gereja lainnya seperti metodis dan lain-lain. Dan dalam waktu singkat, diperkirakan sekitar 200 ribu orang Korea menerima Injil dari Baptis. Dengan 2 per 3 dari mereka menjadi anggota gereja protestan dan sisanya gereja katolik. Uniknya, perkembangan pesat ini terjadi di bagian utara Korea, khususnya di sekitar Pyongyang. Hal ini didukung dengan jauhnya jarak antara Pyongyang dan Seoul sehingga pengawasan dari pemerintah sedikit melonggar. Berkat kemajuan yang pesat ini, seminari teologi Pyongyang didirikan pada tahun 1901. Seminari ini adalah seminari yang pertama di Korea. Dan dari sini, banyak pendeta serta penginjil lokal dilahirkan. Dan mereka ini dilatih untuk menyebarkan Injil ke seluruh negeri. 6 tahun kemudian, pada tahun 1907, terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu Pyongyang Revival atau Kebangunan Rohani Pyongyang. Peristiwa ini terjadi dalam acara konferensi Alkitab Tahunan di gereja Jangdehyon. ratusan jemaat berkumpul di sana dan terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Kebangunan rohani ini menginspirasi para penginjil lokal untuk semakin aktif membagikan selebaran, mengabarkan Injil, mengadakan mimba terbuka, dan bahkan menjadikan sekolah serta rumah sakit untuk masyarakat miskin. Dalam kurun waktu 20 tahun, seperenam penduduk Pyongyang kemudian dibaptis dan menjadi kristen. Warga lokal tidak hanya tertarik pada iman kristen, tapi mereka juga melihat parang gereja dalam memberikan pendidikan dan layanan kesehatan. Bahkan mereka juga tertarik karena aktivis gereja ini mereka sangat nasionalis. Nah, masa ini menjadi masa keemasan kekristenan di Pyongyang. Sayangnya, masa keemasan ini tidak bertahan lama. Setelah perang antara Rusia dan Jepang antara tahun 1904 sampai 1905, Kerajaan Korea menjadi bawahan ke Kaisaran Jepang. Jepang kemudian mulai mengawasi gereja-gereja dan para misionaris. Terutama karena banyak gereja yang menjadi pusat para nasionalis berkumpul. Namun, umat Kristen masih dapat berkembang dengan baik ya karena para aktivis gereja merupakan para pendukung kemerdekaan. Kemudian, keadaan itu mulai berbalik secara drastis ketika Perang Dunia II pecah dan Jepang menyerang par halbor pada tahun 1942. Semua misionaris Amerika Serikat diusir dari Korea. Meskipun demikian, hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah yang besar karena gereja di Korea saat itu sudah cukup mandiri dan gembala-gembala lokal sudah cukup memadai jumlahnya untuk melayani umat. Nah, babak baru terjadi setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan terjadi Perang Saudara. Korea kemudian terpecah menjadi dua wilayah yaitu Korea Utara yang komunis dan Korea Selatan yang kapitalis. Kalau kita berbicara tentang Korea Utara tentu sudah bisa lepas dari kisah pemimpin mereka Kim Il-sung kakek dari Kim Jong-un Presiden Korea Utara yang sekarang. Ternyata Kim Il-sung itu berasal dari keluarga Kristen yang taat. Ayahnya Kim Yong-jik dan ibunya Kang Pan-sok dikenal sebagai penganut Kristen yang taat. Ayahnya adalah seorang penginjil awam dan ibunya adalah seorang diaken di gereja Chilgol salah satu gereja pertama di Korea. Bahkan nama ibunya yaitu Pan-sok yang artinya batu terinspirasi dari nama Rasul Petrus. Tidak banyak yang dapat diceritakan dari mereka berdua kecuali keduanya memang sempat terlibat dalam aktivitas nasionalisme dan terpaksa berpindah ke Manchuria. Di Manchuria inilah Kim Il-sung yang awalnya aktif ke gereja kemudian bergaul dengan aktivis komunis yang mengakibatkan dia memutuskan menjadi ateis. Ketika dia menjadi pemimpin Korea Utara meskipun ateis Kim Il-sung tetap menghormati ibunya dengan membangun kembali gereja Chilgol yang hancur selama perang. Gereja ini aslinya didirikan pada tahun 1899 dan menjadi tempat pelayanan ibunya. Dia bahkan memberikan museum untuk mengenang ibunya sebagai ibu bangsa Korea di dekat gereja ini. Meskipun demikian Kim Il-sung mulai mengkritik keras ajaran Kristen dan menjadikan gereja sebagai alat politik. Di awal masa pemerintahannya Kim Il-sung seolah-olah mendukung kebebasan beragama. Selain membangun kembali gereja ibunya dan beberapa tempat ibadah lainnya dia juga mencantumkan kebebasan beragama dalam konstitusi Korea Utara yaitu di bab 3 pasal 14 meskipun sangat resmi Korea Utara adalah negara ateis. Namun seiring berjalannya waktu dalam praktiknya bagai panggang jauh dari api. Apa yang ditulis beda dengan yang dipraktikan. Kim Il-sung secara tenang-tenangan mengecam ajaran Kristen dan menekan aktivitas gereja. Menurutnya kekristianan terlalu banyak dipengaruhi oleh Barat. Maka banyak warga Korea Utara kemudian meninggalkan gereja demi keamanan atau kabur ke Korea Selatan agar dapat bebas beribadah. Saat ini dari ratusan gereja yang dulu pernah ada tersisa lima gedung gereja resmi yang terdahtar di pemerintah yaitu dua gereja protestan dua gereja katolik dan satu gereja ortodoks. Meskipun gereja-gereja ini diizinkan beroperasi pengawasan ketat dari pemerintah membuat aktivitas mereka terbatas. Penduduk Kristen yang terdahtar pun hanya tersisa 1,7 persen dari populasi. Organisasi gereja juga sepenuhnya dikontrol oleh negara mirip dengan gereja patriotik di Tiongkok. Kan tadi di awal pemerintahannya Kim Il Sung itu seolah-olah mendukung kebebasan beragama ya maka tidak aneh beberapa tokoh Kristen sempat duduk di pemerintahan. Kok bisa? Ya tentu saja Kim Il Sung itu memanfaatkan banyaknya umat Kristen di sana jadi gereja sebagai alat untuk mendulang kekuasaan. Contohnya itu ada Kang Ryang U Kang Ryang U merupakan sepupu dari ibu Kim Il Sung dia merupakan seorang pendeta Presbyterian dan ketua Federasi Kristen Korea dia diberi jabatan wakil Presiden Korea di periode yang kedua. Kemudian ada seorang pendeta metodis yaitu Kim Chang Jun dia ini diberi jabatan sebagai wakil ketua Majelis Tertinggi Rakyat semacam MPR di Korea Utara. Tekanan terhadap umat Kristen terus menerus meningkat sehingga umat yang tersisa lebih memilih beribadah secara rahasia di gereja-gereja bawah tanah. Aktivitas para misionaris pun sangat terbatas bahkan dilarang yang membuat Pyongyang sekarang lebih dikenal sebagai guguran para misionaris. Para misionaris yang nekat masuk ke Korea Utara berisiko ditangkap dan dihukum berat. Contohnya ada Kenneth Bae seorang misionaris Amerika ketemuan Korea dijatuhi hukuman kerja paksa selama 15 tahun. Juga ada tiga misionaris Korea Selatan yang ditangkap dengan tuduhan mata-mata. Dan salah satu kasus yang terkenal adalah Otto F. Warnbier seorang mahasiswa Amerika yang ditangkap dengan tuduhan sebagai misionaris. Meskipun tuduhan ini sangat aneh karena Otto ini merupakan Yahudi Tulen. Kan gak mungkin orang Kristen Yahudi. Nah Otto ini akhirnya dibebaskan dalam keadaan sakit dan meninggal tidak lama kemudian. Masih banyak lagi kasus yang lainnya. Kalian bisa cek sendiri di internet. meskipun sekarang berjuluk kuburan para misionaris umat Kristen tetap berkembang di sana. Ya meskipun mereka beribadah secara rahasia diam-diam. Mari kita doakan bersama saudara-saudari kita yang ada di sana yang sedang berjuang dalam beribadah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam